Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita bisa lanjutkan latihan kita Siapa ya yang kemarin terakhir Saya kak terakhir Suka itu Bunda Bunda Zibaida Iya Oke Yang belum dapet giliran kemarin Siapa Kak Oke Merca dulu Kabur-kaburan melulu Oke Tunggu kita kasih batas dulu disini Biar gak kebanyakan ya Satu kali lagi Oke Disini ada gak Harf Bismillah ya Merah-merahim Harf Harf Itu ada Nah Di Amanu Ini yang mu Dan Kak Faru Harf Eh Kan lupa kak Iya Gak apa-apa Pemanasan Baru dibaca-baca lagi Baru buka-buka lagi Harf 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 ada Dua Yaitu Harf Nasab dan Harf Harf Nasab dan Harf Kau Mimpi An Ilah Hatta Ilah Alah Hatta Ilah Alah Hatta Ilah Disini gak ada Eh Batak Harf 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 Nasab itu Inna Ana Ka Ana Biana Ini ada Biana Mana ini Oke Berarti ini Harf ya Harf Eh Ini bener ya Harf Iya Nah Itu ketemu satu Alhamdulillah Alhamdulillah Sebelumnya Oke Iya Lanjutkan Ada lagi Harf Kecuali ini Suma Suma ini Harf ya Hana kasih tau dulu Ini Harf Yang belum kita pelajari Oke Oke Yang lain ada Gak ada Oke Setelah Harf Apa Isam Setelah Harf Isam Isam itu Isam yang paling mudah Dikenali itu Isam yang bandel Isam yang bandel itu Domir Berarti Boom Nah Ketemu langsung kan Isam Ada Ada Ya Gak apa Ini juga tadi Fang Tunggu Kenapa jadi seperti ini Nah Fang ini kita tinggalin dulu ya Ini Harf Ada Ada lagi Dormir Kemarin Gimana kalau Dormir Aman Eh sorry bukan Dormir Isam Kalau Isam Tandanya Isam itu ciri-cirinya Dia tebal Ada tanuin Kalau enggak Ada Al Kalau enggak ada Al Di sini Enggak ada Semuanya Enggak semua Oke Sekarang mana kasih Ingatkan Zalika Mungkin teman-teman sudah baca juga Di buku tugasnya Ini Salah satu Isam Isyarah Kata ganti tunjuk ya Zalika Tanika Teman-teman belum belajar itu Insya Allah nanti di Intensif kedua ya Ini termasuk Apa namanya Isam Duh Mana ini Oke Ini Kalau ada yang pernah buka buku Nah itu Ismul Isyarah Kayaknya kita udah pernah belajar Ismul Isyarah Kan dan Musyarun Ilai Udah Ada ada Kak Udah Kata ganti tunjuk Diikuti Al Itu jadi Fragmen Atau kalimat Kalau diikuti Al Itu jadi Fragmen Kalau tidak diikuti Al Itu jadi kalimat Ingat kan? Ya ingat Oke Nah sekarang karena ini semua tidak ada Al Tidak ada Tanwin Kalau kita pikirkan ini Ism Berarti dia ismnya Tipis Ini tipis Kalau tipis kita harus gimana? Harus tanya dulu Harus tanya dulu Harus tanya dulu Kenapa tipis? Tanda tanya Kenapa tipis? Yang paling mudah itu calon? Calon mudoh Supaya pasti mudoh atau enggak kita lihat depannya Ya Depannya harus Depannya harus JAR Iya Mudoh vilainya harus JAR Ya kan? Iya Nah ini JAR apa enggak? Cuma Bukan HART tadi kata Kahana Iya HART Jadi enggak bisa JAR ya? Iya Berarti ini Calon mudoh gagal Gagal Iya Kalau gagal Berarti dia? Dia fiil Fiil Nah sekarang ada berapa jenis fiil? Fiil ada dua Fiil apa aja? Fiil Madi dan Fiil Mudore Fiil Madi dan Fiil Mudore Ini kemungkinannya Kalau misalnya ditanya dia ada kata depan alif Kata tidak Ada Berarti Dia Fiil Mudore Fiil Mudore Kalau misalnya Fiil Mudore ini domirnya apa? Domirnya Saya Saya Ya saya Kalau saya Cuma dibuka tabel Mudore ini halaman 39 Di tabel Mudore Ana Ana Angsuru Ujungnya apa itu terakhirnya? Ujungnya U Tidak pakai waw Tidak panjang ya? Iya tidak panjang pendek Berarti dia bukan? Bukan 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 Ana Bukan Mudore Ya kan? Bukan Mudore Iya 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 Coba kita kembali ke tabel Nasoro Masih ingat hua Nasoro? Huan Nasoro Huma Nasoro Hum Nasoro Berarti dia Fiil Madi Masya Allah Benar sekali Seperti itu Iya keren Lanjut Yang selanjutnya ini coba tadi prosesnya bagaimana? Lanjut Kak Faru Kak Faru ini Tadi gimana pertanyaannya? Kenapa tipis? Betul Karena Tadi jadanya Jadi grogi Gak apa-apa Kenapa tipis? Tadi urutan pertanyaannya gimana kan bisa diulang Kak? Kenapa tipis? Mungkin calon muda Kenapa tipis? Dia mungkin calon muda Gimana cara memastikan? Cara memastikannya Cek di depannya apakah ada huruf jar? Bukan huruf jar, isem yang jar Isem yang jar Cara memastikannya Ya Nah Di depannya ada gak ini? Jar gak? Jar Tadi itu harf Dan katakan Iya Harf Jadi bukan gak bisa jar ya? Iya bukan Berarti dia bukan Jadi calon muda Dia gagal Gagal Betul sekali Kemudian Kalau gagal Berarti Dia fiil Sekarang Fiil ada? Fiil ada dua Fiil madi Dan fiil mudore Ini dia Kalau fiil Dia bukan termasuk fiil mudore Karena di depannya tidak ada Empat huruf fiil mudore Terus dia termasuk belakangnya Kavaru Kata Kavaru Kalau misalnya kita lihat dari tabel pasten ini Mengandung wow Jadi dia Hum Hum Kavaru ya kaya? Ya Hum Kavaru Sama bunyi dengan Hum Nasaru Sama dengan Hum Nasaru Betul sekali Masya Allah Tuh kan Benernya pada pinter Tapi deg-degan ya? Deg-degan Putaran Hana nggak kelihatan kok Disini kan Nggak ada Hana nya Tapi kan Nggak dup-dupin langsung Kak Lakshmi juga Ketawa Oh Hana baru sadar nih Kak Lakshmi perjalanan ke Jakarta ya? Untuk besok ya? Oh Allah Nah ini Ini huruf-huruf awalan mudori ya Iya kan? Kalau kami sama Ustadz Nauman di Dream, kami singkat seperti ini. Oh, dia bukan mudore, karena tidak diawali dengan yan. Lepas itu. Kan ya, alif, nun, ta. Atau, oh, dia tidak diawali dengan anti. Seperti itu. Oke, ya. Semoga perjalanannya lancar, selalu dilindungi Allah SWT, dan diberi keberkahan ya perjalanannya dari pulang sampai berdiri. Amin. Amin. Iya, amin. Nah, itu. Terserah deh teman-teman bagaimana mengingatnya. Mengingatnya. Karena kan kalau menyebut, oh, ini bukan mudore, karena tidak diawali dengan ya anunta, kan agak panjang. Sudah, tidak diawali dengan yan. Gampang. Keren juga kedengeran itu yan. Ingat aja yang namanya yan. Nama suami saya tambahin O jadi yan, tong. Yan, tong. Waduh, ingat aja itu. Nah, itu tambah gampang. Waduh. Itu ya. Nah, itu trik-trik untuk lebih mudah mengingat sebenarnya. Seperti terserah teman-teman freestyle deh, menciptakan cara tersendiri yang efektif buat teman-teman seperti itu. Satu lagi, Kak Nurca. Coba lagi. Tom. Tubia. Tubia ini. Depannya ala ya. Alah hatta ila. Tubia. Tubia. Depannya ala. Dia katanya tipis. Kenapa tipis? Dia mungkin calon mudok. Terus jangan mesti kayaknya apakah di depannya ada isem jar. Ya, ada ala. Berarti dia kemungkinan calon mudok. Oke, tunggu dulu. Ini bukan isem kan, ala. Eh, ila hatta ila. Ala hatta ila bukan. Oh, harf jar ya, Kak ya? Ya, harf dan isem berbeda. Oke, itu maghrib ya. Di tempat Kak Nurca ya. Ini isya. Isya. Tutup dulu ya, Kak. Iya, sorry. Isya, iya, iya. Di mute gak apa-apa. Nah, anak-anak sambil jelaskan. Ala batakaflamual mimpian ala hatta ila. Itu huruf jar. Harf jar. Ini harf ya. Kan kita belajar harf, isem, piin. Kalau isem, itu statusnya yang jar. Nah, isem berstatus. Kok besar semua? Berstatus jar. Bisa juga berstatus rova. Bisa juga berstatus nasib. Nah, ini isem. Kalau ini huruf jar adalah yang menyebabkan isem itu jadi jar. Itu ya, teman-teman. Harf dengan isem berbeda. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Karena Kak Nurca masih azan. Dimana lagi yang gak azan nih? Ada azan semua? Oke, ada Bunda Aminah juga. Assalamualaikum, Bunda. Laki gak azan, saya ke Alhamdulillah. Oke. Kak Nurca nanti disambung lagi ya. Kita ke Bunda Aminah dulu. Nah, ini Bunda. Alah, haraf. Iya, tuh langsung ketemu, Masya Allah. Alah juga, haraf. Mana? Inilah. Boleh. Eh, haraf tadi warna ungu ya. Alah, apa lagi, Bunda? Haraf, haraf, haraf. Haraf apa ya, Kak? Kok bukan haraf, saya bukan haraf. Nah, sepahum itu hanya haraf bukan warga. Nah, ini, Pak, ini haraf. Tapi Haraf yang belum kita pelajari. Iya. Kok ilang, Kak, Hannah? Nanti kita, Insya Allah. Ilang. Ilang dikit, Hannah ilang. Hannah, bisa balik. Halo? Sudah, sudah. Sekarang kuluh bihim. Kalau apakah itu isem? Apakah itu isem? Nggak ada alif lang, nggak ada yang tebal. Nggak ada tanbin. Berarti bukan isem. Apakah dia, Bunda? Iya, Kak? Iya, betul. Jadi? Depannya him. Him ini apa? Him itu, ano, apa namanya? Domir. Domir. Kalau Domir, gimana? Bandelnya? Iya, betul. Dia bisa juga. Nasib saja. Iya, Kak. Halo? Kak, Hannah. Hannah hilang. Iya. ONG- Terima kasih. Terima kasih. Karena Tunggu dulu Bunda Aminah Gimana hafalan domirnya? Nah Kulubihim Itu apa ya? Kulubihim nanti dulu Hapalan domirnya Huahumahum Apa? Ya Oke coba Huahumahum Ya Hiahumahum Sebuahumahum Huahumahum Hihu Hiahumahum Betul Berarti ini sepupunya kan? Bukannya yang Anak Handungnya Bisa nasep Nasep atau jar? Ya Tapi tidak bisa rohva ya Ini ya Iya Kalau bisa nasep bisa rohva Kita Nasep bisa rohva Anggap dia Eh sorry Kalau bisa nasep bisa jar Kita Anggap dia Ya Ya Betul Betul Maksudnya Ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.